Intro Mahkamah Konstitusi menetapkan tidak berbena mengadili permohonan yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan nomor urut 4 Muhammad Ohio Sinapoi dan Mutakhin Sidik Ketetapan ini dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh 8 orang hakim konstitusi lainnya pada Senin 15 Februari 2021 di ruang sidang plenum Mahkamah Konstitusi Dalam pertimbangannya, setelah memeriksa secara seksama, menurut Mahkamah, objek permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah berita cara dan sertifikasi rekapitulasi hasil pintuan suara di tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan Padahal sebagaimana tercantum dalam peraturan MK No. 6 tahun 2020, objek perselisian hasil pemilihan kepala daerah adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih Dengan demikian, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan pemohon tersebut Sebelumnya, Ohio selaku pemohon menelilikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dan pasangan calon lainnya Pada saat melakukan sosialisasi, pasangan calon dalam bentuk pertemuan dan kampanye dengan melibatkan banyak orang lebih dari 50 orang Sehingga hal tersebut melanggar protokol kesehatan tentang bahaya penangan penyebaran COVID-19 Lebih lanjut, ia mengatakan KPU dan bawah seluruh Kabupaten Konawe Kepulauan termasuk aparat pendekat hukum dan pihak terkait Kabupaten Konawe tidak melarang atau menyuruh membubarkan perlumunan orang di lapangan Panji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan